Data Dokkespori menyebutkan terdapat 30 orang meninggal dunia akibat guguran awan panas Gunung Semeru, Jawa Timur. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah menunggu hasil pencarian timsar di lapangan. Jenazah korban guguran awan panas di Gunung Semeru dibawah KRSUD Dr. Hartoyolu Majang, Jawa Timur. Hingga hari Selasa, Pus Dokkespori telah menerima jenazah 30 korban. 20 korban meninggal dunia sudah diteriksa, 13 jenazah diantaranya sudah teridentifikasi, dan 7 lainnya belum. Sementara 10 jenazah baru tiba dan belum menjalani proses identifikasi. Warga yang kehilangan kerabat atau keluarga dapat mendatangi Pusko Dokkespori DRSUD Dr. Hartoyolu untuk membantu proses identifikasi. Pus Dokkespori mengerahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan selama 24 jam. Hingga saat ini jenazah yang sudah terima, 30 jenazah, dengan 20 sudah diperiksa, 13 sudah teridentifikasi, dan 7 belum teridentifikasi. Sementara 10 jenazah baru tiba hari ini, dan akan kami mulai periksa identifikasi. Agar masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya bisa datang kemari melaporkan untuk kita ambil data sebelum kematian atau antemorgamnya. Terima kasih. Terima kasih.